oke kembali lagi teman-teman kami dari tim das ya nah sebenarnya teman-teman pada tahu enggak tim das itu apa sih tim das itu nah nanti akan dijelaskan oleh leader kami ini Mas Yuga das itu apa dan kerjanya apa aja nanti bisa kita lihatlah seperti apa oke Halo Mas Yuga nah ini orangnya nih leader kami nih Nah itu apa sih tadi kan ada sempat tuh tentang das-das itu apa nah ini lebih jelasnya mungkin sama Mas Yuga das itu apa Mas jadi das itu adalah singkatan dari data acquisition sekuat kita adalah sebuah sekuat yang sebetulnya adalah bertugas untuk mengumpulkan data kita berdiri dari banyak orang yang disini ya kita 7 orang yang memang sebetulnya adalah mengumpulkan data mulai dari koleksi data kemudian konversikan data-data yang bisa kemudian sekaligus menstandarisasi untuk keperluan yang selanjutnya ya das itu dari pagi awalnya kita datang sampai kantor persiapan kemudian cek-in yang kalau pagi kita akan review job yang kemarin kemudian eh perencanakan job yang hari ini hari ini kerjanya apa aja kemudian dari pagi pagi sampai sore itu dijelaskan ketika cek-in di awal untuk mengontrol dari pencapaian job tiap hari ini nah kan diwifi dihari berikutnya lagi tiap hari kita ada cek-in dari Senin sampai Jumatis hari tersebut katanya sudah keliling Indonesia nih selama gabung di das ini bener gak di sini kemana aja kita pertama kecebayin mah ah 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 Kalo Semantara udah ini biasa punya masakku kita ini ada di sini ke saya lavo Makasa gw kelihatan dari orangnya sih suka kulineran ya Nah tempat yang paling berkesan ke apa gimana di buntang buntang karena oke oke selain cerita horror dan sebenarnya kalau di tempat-tempat di seluruh disesat itu Mas Ismail sama siapa aja ini sama Mas Altia nantilah kita coba tanya-tanya temen-temen yang lainnya saya waktu ada pengalaman yang lebih seru ya oke Mas Ismail nanti kita kita kumpul-kumpul lagi kita keliling Indonesia lagi ya oke oke terima kasih Teragun ya kalau dari semuanya itu saya itu industri jalan-jalan lebih banyak terus lebih asri kenapa ada cerita apa ditabang yang katanya sinyalnya kenceng banget nah ini yang paling banyak jalan-jalan kayaknya Mas Adam jalan-jalan jalan-jalannya kemana aja Mas Adam kalau saya di sini anggota terbaru terbaru ya saya hanya pernah satu saat itu MC Palembang ya Oh waktu itu ada pengalaman ya katanya ya yang sampai sana dapat laptop baru laptopnya nggak bisa dipakai ya itu bikin emosinya gitu ya itu udah dikirim dulu kota Palembangnya dan boleh Oh gitu ya jadi percuma dong kesana nggak kerja dong kerjanya jadi yang aneh-aneh ya oke itu ya pengalaman temen-temen ya saya suka-dukanya seperti apa semoga temen-temen yang lainnya semakin solid lah ya dalam mengerjakan tugas-tugas dari catering jatah yang lainnya untuk keperluan bokstrim bokstrim yang lainnya terima kasih teman-teman sekalian bedaah ya sudah lah saya samperin aja lah di sini nih sok sibuk dia nggak kerja katanya seolahnya minta-hah ya 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 ya